seluruh kita mengetahui bahwasannya salah satu kewajiban kita adalah melakukan Amar Ma'ruf Nahim Munkar dan ini merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat organ pada diri kaum muslimin oleh karena itu para ulama kita dengan mengambil mengambil intisari daripada quran sunnah rasulullah sallallahu alaihi sallam mereka menyebutkan kaedah-kaedah dalam melakukan Amar Ma'ruf Nahim Munkar sebab jika hal ini dilakukan tanpa batasan-batasan syari'i jika dilakukan dengan serampangan maka sesungguhnya bukan kebaikan yang muncul tetapi balah akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa para ulama kita menyebutkan beberapa kaedah yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf dan Nahim Munkar kaedah yang pertama kita akan sebutkan secara global kaedah-kaedahnya kemudian kita akan rinci kaedah yang pertama yaitu bahwasannya pandangan Al-Ma'ruf bahwasannya ya dalam melakukan Amar Ma'ruf Nahim Munkar itu asal pemikirannya diambil dari Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W dengan artian ketika kita menyuruh seseorang untuk berbuat ma'ruf yaitu berbuat sebuah kebaikan maka penilaian tentang kebaikan itu adalah baik menurut syariat dan ketika kita menyenggah mencegah sebuah kemungkaran maka kemungkaran yang dimaksud adalah kemungkaran menurut kacamata syariat ini kaedah pertama Al-Ma'ruf dan yang munkar itu menurut penilaian syariat bukan penilaian yang lain-lainnya ini yang pertama yang kedua bahwasannya dalam melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar hendaklah seorang itu memiliki ilmu aktivis da'wah para juru da'wah para da'i orang-orang yang mengajak kaum muslimin agar mereka kembali ke jalan Allah hendaklah mereka memiliki ilmu tentang apa yang dia ajak dengan artian kaedah kedua hendaklah para juru da'wah memiliki ilmu tentang apa yang dia da'wahkan yang ketiga yaitu hendaklah dalam melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar memenuhi syarat-syaratnya dimana syarat-syaratnya nanti akan kita bahas kemudian kaedah yang berikutnya yaitu kaedah yang keempat hendaklah seorang yang melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar mengetahui marotib yaitu tahapan-tahapan dalam melakukan Ingkarul Munkar demikian juga hendaklah dia mengetahui tahapan-tahapan dalam melakukan Al-Amru Bil Ma'ruf yang kelima hendaklah seorang yang melakukan aktivitas ini mendahulukan yang terpenting atau hendaklah dia mengetahui skala prioritas mana yang harus didahulukan mana yang terpenting diantara perkara-perkara yang penting sehingga jangan sampai yang kurang penting lebih dahulu dia da'wahkan ketimbang yang sangat penting yang keenam hendaklah seorang juru da'wah dapat menimbang antara maslahat dan mudorot antara maslahat dan mudorot ketika dia ingin melakukan Ingkarul Munkar atau ketika dia ingin melakukan Amar Ma'ruf dia punya pertimbangan tentang masalah maslahat dan mudorot mana faedah yang lebih baik dia punya pertimbangan tentang masalah ini sehingga dia mengetahui apa yang harus dia lakukan yang terakhir yang terakhir yaitu hendaklah seorang juru da'wah itu selalu at-tathabbut tathabbut yaitu hendaklah dia selalu meneliti tentang berita-berita yang sampai pada dirinya inilah secara global beberapa kaedah tentang Al-Amru Bil Ma'ruf wa Nahil Munkar